Pemirsa Raudah Masjid Nabawi di Kota Madinah menjadi tempat yang ramah bagi jamaah para lansia dan disabilitas. Petugas PPIH memastikan jamaah Indonesia, khususnya lansia dan disabilitas, dapat kesempatan masuk ke dalam Raudah. Raudah Masjid Nabawi menjadi tempat yang mulia dan istimewa bagi umat muslim. Area Raudah terletak di antara makamu Rasulullah SAW dan mimbar tempat Tabi Muhammad berkhutbah semasa hidupnya. Saat musim umrah dan haji, para jamaah pun ramai berkunjung untuk sholat dan memanjatkan doa. Untuk itu, petugas PPIH menyiapkan sektor khusus bagi jamaah Indonesia untuk bisa berdoa, berzikir, dan berziarah ke makamu Rasulullah. Petugas memastikan jamaah Indonesia, khususnya lansia dan disabilitas, mendapat kesempatan masuk ke dalam Raudah. Para petugas sudah berjaga sebelum jadwal jamaah haji masuk ke Raudah. Mereka mengatur barisan jamaah untuk antri sesuai dengan jadwal dalam surat izin Tasre. Para jamaah lansia dan disabilitas mendapat prioritas untuk masuk ke dalam Raudah. Alhamdulillah kita ada layanan khusus dan kita prioritaskan. Terutama mungkin yang pakai kursi roda, barisnya paling depan. Barisnya paling depan dan ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kami, maupun dari petugas bimbar sektor, maupun dari petugas kloterni. Petugas PPIH juga memastikan seluruh tasre atau surat izin masuk ke Raudah tidak dipungut biaya. Dari Medina Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, Ayus melaporkan.